Diduga alami Remblong, satu keluarga beserta kendaraan yang ditumpanginya terjun masuk jurang sedalam 50 meter. Proses evakuasi korban dari dasar jurang berlangsung dramatis, terekam kamera warga. Video amatir warga merekam detik-detik pasca kecelakaan tunggal di Jalan Raya Godok, Karangpawitan Garut, Jawa Barat. Tampak sejumlah warga berusaha mengevakuasi korban dengan cara dibopong dari jasar jurang. Tak jauh dari lokasi, seorang perempuan yang jadi korban mendapat penanganan medis seadanya di teras warga. Kepanikan sempat rekam karena korban terus berteriak kesakitan. Kecelakaan tunggal ini menimpa satu keluarga terdiri dari suami, istri, serta anak yang baru saja menghadiri acara reuni. Saat melintasi turunan tajam di TKP, diduga sepeda motor yang dikendarai korban mengalami remblong. Akibatnya, laju sepeda motor tak terkendali hingga masuk jurang sedalam 50 meter. Akibat kejadian ini, pasangan suami-istri alami patah tulang kaki. Hingga saat ini, kedua korban masih dirawat di Rumah Sakit Umum Dr. Selamet Garut karena luka keduanya yang cukup parah. Sementara korban sang anak sudah diperbolehkan pulang dan rawat jalan. Deden Radian, Garut, Jawa Barat.